Intro Bikin heboh Begini komentar media Vietnam saat tahu netizen minta Sintayong out dari Timnas Indonesia Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong membuat keajaiban bagi sepak pola Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sintayong dan anak asuhnya berhasil menanimbang Arab Saudi Australia dan Parin dalam posisi hampir menang 2-1 Baru di laga keempat mereka secara mengejutkan menderita kekalan pertama 1-2 melawan China Sebelumnya pelatih Sintayong mendapat banyak bujian karena membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia untuk pertama kalinya Tiga hasil limbang Timnas Indonesia pun sempat membuat pecinta sepak pola Asia memuji sekuat Garuda Namun baru satu kekalan melawan Timnas China pelatih Sintayong langsung mendapat banyak kritik Tulis media The Tau 247 dikutip Minggu 20 Oktober 2024 Bahkan banyak pendapat di negara Indonesia yang menuntut pemecatan ahli strategi Korea Selatan tersebut Tambahnya Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Sintayong mendapat disesakan dari kalangan pecinta Timnas Indonesia Kontroversinya adalah Timnas Indonesia saat ini terlalu banyak menggunakan pemain naturalisasi ras campuran Tulis The Tau 247 Pelatih Sintayong kini mampu merancang line-up awal yang terdiri dari 11 orang yang seluruhnya terdiri dari pemain keturunan Pemain-pemain keturunan terbukti mampu membawa Timnas Indonesia melampaui level Asia Tenggara Mereka mampu mendapat dukungan besar dari pelatih Sintayong Hasil limbang Timnas Indonesia dengan Arab Saudi Australia dan bari yang terjadi berkat kekompakan pemain keturunan tersebut Dengan pemain hasil Indonesia, meski mereka bertalenta Masih sulit lolos ke babak ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026 Asia Apalagi meraih skor berturut-turut dari raksasa benua itu Tulis The Tau 247 Namun dalam pandangan media Vietnam itu tampaknya prestasi bukanlah hal yang utama bagi seluruh pecinta sepak bola Timnas Indonesia Masih banyak pecinta sepak bola tanah air yang ingin menuntut hak pemain pribumi di Timnas Padahal tak menutup kemungkinan jika menggunakan pemain tersebut di Timnas Indonesia tidak akan sekuat sekarang Tulis The Tau 247 Ada pula pendapat yang meragukan keperlanjutan kebijakan penggunaan pemain keturunan karena dilakukan terlalu masif Jadi wajar saja ketika Timnas Indonesia gagal, kontroversi pun bermunculan Pelatih Sintayung menciptakan revolusi di Timnas Indonesia bersama dengan Ketua Umum Erick Thohir Halis strategi asal Korea Selatan itu berjalan di atas tali di tengah kontroversi Karena berjalan di atas tali yang rapuh, meski performa Timnas Indonesia secara keseluruhan setelah empat pertandingan sangat bagus Sintayung tetap diboykot oleh banyak fans dan menuntut pemecatannya Tutup The Tau 247 Terima kasih telah menonton!